Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 loh kenapa Jekang di di dikultuskan kepada titik Arab karena Arab itu beda dengan Majalengka Hai ya karena orang Arab itu belum belum mengenal tentang ilmu kesaktian enggak tahu ajian seipi angin seperti apa ya tapi bahkan kanda-kanda isromikrodjenik Majalengka yakin Majalengka mengantul ya Kenapa karena duduk Nabi duduk iai ya di Tanah Jawa Pasundan ini ada orang yang bisa membuat bendungan yang begitu besar berserta perahunya cukup satu malam besapa Sangguri yang Hai Sangguri yang membuat bendungan dalam jangka waktu satu satu malam Bandung Bondowoso membuat Candi seribu itu cukup satu satu malam apalagi ini kekasih Allah subhanahu wa ta'ala diperjalankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jisman waruhan jasad dan rohnya juga sekaligus diperjalankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masjidil haram Masjidil aqsa loh sekarang dan sekarang juga belum tentu bisa dalam jangka waktu satu malam meskipun dengan pesawat loh meskipun dengan pesawat ya Kenapa karena memang Masjidil haram Masjidil aqsa ketika ditempu dengan mobil saja itu masih dua hari satu malam sehari ini Masjidil haram Masjidil aqsa Mekah Palestine kalau pakai mobil Niko dua hari satu satu malam di zamannya Rasulullah kurang dari satu malam bahkan bukan hanya Masjidil haram Masjidil aqsa tapi naik ke Masjidil muntaha menghadap Allah subhanahu wa ta'ala makanya orang-orang yang tidak percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala mustahil akan mempercayai perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasalam tapi ternyata masyarakat pasir ipis yang hanya mendengar kabarnya saja sampai hari ini masih memperingati kejadian 1400 tahun yang lalu masih kelingan Alhamdulillah terlebih di tengah-tengah bencarnya pandemi COVID-19 ya balak dari Allah subhanahu wa ta'ala ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala tetapi yakin bahwa dibalik ujian itu setelah kesengsaraan pasti Allah akan memberikan kemudahan setelah ada kesusahan Allah akan kasih kemudahan asal kita mampu mengambil hikmah dari apa yang telah Allah berikan terhadap kita semuanya termasuk COVID berhikmah pasti ada ada hikmahnya dibalik COVID-19 yakin sing lagi geger Corona bahaya yang lebih bahaya daripada Corona itu adalah penyakit konora Hai apa sih ngeluhi bahaya konora Corona bahaya-bahaya tapi lebih berbahaya lagi adalah penyakit konora konora sembayang konora ngaji konora Hai zakat konora menggawe konora itu lebih berbahaya jadi jadikan Corona itu bukan menjadi konora tapi konia belajar di dalam kehidupan makanya ketika kulak lampaja dengan Sami berbicara tentang perjalanan Rasulullah SAW adalah perkara keimanan perkara kaya keyakinan kenapa karena iman dan yakin ini nanti akan menuju kepada sebuah jalur yang namanya taqwa kepada Allah subhanahuwata'ala seperti apa orang-orang yang yang bertakwa itu ya balik banding mengayati Allah subhanahuwata'ala alif lamim dhalikal kitab pula-raibah eva fi-hug dalil hasil kitab cara Allah subhanahuwata'ala inilah al-kitab yang nanti akan bisa memberikan petunjuk untuk siapa adalah petunjuk bagi orang-orang yang mutakin kau disini Alkitab yeah di sini pakainya Al-alkitab apa sih karena Bedanya Al-kitab dengan Al-quran Apa sih bedanya Al-kitab dengan al-furqan kadang-kadang ngulati bedanya lebih seputuk tapi baka baka ngaji nening terjemahan depan ya Alquran ya Quran Alkitab ya Quran Almajid ya Quran al-furqan ya Quran pada konon sama ya beda maksudnya jangan kalau kata-katanya itu beda pasti maknanya itu beda contoh-contoh tanggung minumku gelas-gelas sote baka polos in Arane gelas tapi baka cilik anak candele Arane cangkir baka gede Arane muk baka gagangnya dawa Arane pada beli beda setiap kata yang berbeda pasti maknanya berbeda maknanya perlu lewong ngaji aja kun badaw bisa Quran karo terjemahan depan wewis ngetokna fatwa ya ruwadadineki ya ya Alquran dengan Alkitab beda-beda kalau Alquran kalau Alquran itu kata Allah adalah petunjuk untuk seluruh manusia maksudnya manusia arpan Islam arpan beli arpan Islam arpan Kristen arpan Hindu arpan Buddha bisa belajar Alquran dan mampu mengambil faidah dari al-alquran loh jadi saya yang jelas ayatnya syahrul ramadona ladhi onzilafihil Quran untuk siapa hudalinnas kalau Alquran itu petunjuk untuk seluruh Manu manusia ya arpan Hindu arpan Buddha pokoke bakawis kena nih kun ya dia pasti kena kabir contoh aja kan contoh Yuli Jullailah finnahar ya kan Gusti Allah ganti bengi mengawan awan mengbengi arpon Islam arpan wong Hindu arpan wong Kristen pasti kebagian awan kalau bengi Hai jelas terung jadi kalau Alquran itu berlaku untuk seluruh manusia arpan Kristen arpan Hindu itu arpan muda arpan ngandel arpan orang itu al Alquran contoh lain kalau nafsin da'ikotol maut kb singurib bakale mati arpan wong Islam ya mati wong Hindu ya wong buddha ya sing ngandel ya sing beli ngandel ya layakin Qur'an Oh iya sih jekan ya kb wong kan jagadangnya mati kader gasing kafirnya mati wong Kristen mati wong Hindu mati kan semuanya mati jangan kamu katakan kematian itu sama beda beda contoh contoh dalam kehidupan gula lantan jenengan sami ilok ngandel ngayam lih ilok ngandel ngayam lih ayam ayam mati beli mati ayam bangkok mati ayam wareng mati ayam trondol mati ayam walik mati tapi beda kematiannya beda apa yang menjadikan beda ada ayam yang mati membawa asma Allah subhanahu wa ta'ala tapi ada ayam yang mati tapi tidak membawa asma Allah contoh jangan contoh ayam mati ya enggak wa asmani Allah subhanahu wa ta'ala berarti mati nih secara syar'i tekanin istad tekanin kiai tekanin pahlebih tolong pahlebih sembeliyakan ayam wong pengen menyembeli ayam kini walaubih wong pengen nyembeli ayam kudumeng ustad kudumeng kiai sebagai apa sebagai verifikasi tentang kehalalan dari sembelian masalahnya bukan apa-apa ya untuk menjadikan ini halal atau tidak yang nyembeli ini siapa jadi sebagai sertifikasi pada waktu zamannya makanya wong pengen bakar penyembeli ayam tinggal berduit marak ning ustad marak ning kiai itu masalah apa-apa itu sertifikasi kehalalan menyembeli kia karo asma negus ya Allah tak tak beli makanya begitu ayam mati disembeli kelawan ucap bismillahi wala ilaha illallah Allahu Akbar mati beli ayam mati tapi kematian ayam itu akan diangkat derajatnya dalam kehidupan maksudnya kan sok dalam ayam sing mati ngawak asmane gusti Allah sing biasanya ayam uri pening sorbet tapi begitu mati digawak asmane gusti Allah ternyata diangkat derajatnya di anjinga kening panci dibaturi bumbu dibaturi kecap dibaturi salam dipirang-pirang model bumbu aromane wangi tempat diangkat ditaruh ini di meja-meja di bayi piring-piringnya ditutup betapa kemulianya ayam sing mati ngawak asmane gusti Allah tapi anak ayam mati ah nah tapi beli ngawak asmane gusti Allah contohnya midang ningdalan ayam tabrak motor kriya mati beli Hai ngawak asmane gusti Allah beli meli terus siapa baturi yang paling buang tinggal Hai baturi Sapa baturi uler ya baturi kotor kotoran mambune diangkat beli derajat malah dijatuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala makanya makanya menusa ya ketika hidupnya itu pengen terangkat di dalam kehidupan apa keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghancurkan COVID-19 untuk menyenangkan ya COVID-19 apa kuncinya adalah percaya dan yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa penyakit ini Allah akan angkat ketika kita semuanya betul-betul percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi nggak perlu takut dengan korona ya bukan untuk ditakuti tapi untuk diwaspadai tetap waspada mas kereya dinggo ya jaga jarak cuci tangan ya no ne bahkan yang uang islam orang perlu kangga kenapa karena umat islam sebelum protokol kesehatan sebelum aturan kesehatan itu ada umat islam sudah melakukan itu ya Sedina ping lima ping tira cuci tangannya ping lima kali subuh zuhur asar maghrib isa ya lima lima ya sing lima kali sing belia beli anonim nah iya jadi ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebuah ajaran untuk menyelamatkan Alkitab jadi balik meneng-meneng jadi Alquran adalah petunjuk untuk semua manu manusia semua manusia bisa mengambil pelajaran dari ikor Quran tapi ketika Alkitab nah ini kan beda ayatnya dalikal kitab untuk siapa Alkitab adalah hudalil mutakin kalau Alkitab itu adalah petunjuk khusus untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi setelah dia beriman memasuki jalur yang namanya takwa maksudnya berhati-hati Hai polong sing simpel takwaku Oh nenek takwa ikun jalanakan perintah Gusti Allah ngaduhi larangannya Gusti Allah singkatan dasar pedigit atakwa itu apa wako yaki wiko yatan ya kan berarti menjak menjaga atakwa adalah orang yang berhati-hati di dalam menjalankan kehidupan Kenapa berhati-hati karena dia merasa selalu dipantau oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka disitu bersyarat seperti apa orang yang bertakwa itu adalah satu Allah zina yukminu nabil bil gaib orang yang bertakwa adalah orang yang percaya terhadap perkara gaib nah zaman sekarang anak-anak kita ketika berbicara gaib sudah antipati banget ya anak jin khurupat anak intahayul anak intah bid'ah anak intah kapir sesat eh syarat orang bertakwa itu adalah percaya yang gaib Syekh Abdul Qadir al-Jelam pengen paham pengen ngerti tentang kaifah yukminu nabil gaib itu tapa beratan yang tengah-tengah padang pasir selawet tahun Hai baring wajah indama al-usri yusro indama al-usri yusro dibaca berulang-ulang 25 tahun Sunan Kalijaga pengen ngerti pengen paham tentang yukminu nabil gaib dodok di pinggirnya kali telung tahun Sunan Geseng muridnya Sunan Kalijaga pengen paham pengen ngerti tentang kaifah yukminu nabil gaib ikut kuning tengah-tengah alas baring wajah Yahya koyom telung tahun Hai nge-sapa tahu wajahnya beli bisa Yahya koyom dan diniak ayumu ya kuyuku kah iya karena orang bisa ngelakayah ayo ya kuyum akhirnya wajahnya kuyumu ya kuyuku ya kuyumu ya kuyuku ya kuyuku ya tiga tiga tahun santri-santri di pondok pesantren dididik untuk mengerti tentang kaifah yukminu nabil gaib dipahai pelajaran tentang kitab dala ilol kairat ngelakonane wiridane puasane paling cepat telung tahun Hai makanya gula sering kanda sering ngomong bakat durung paham tentang yukminu nabil gaib tulung aja melukanda Islam ruwanda diniak Hai kenapa karena terlalu cepat mengkafirkan orang lain karena terlalu cepat menyalahkan orang-orang lain anda wong tolir itu kapir itu pita menengah Hai hana wong sedekah bumi gua ada sedekah bumi ga jari siapa aneh ini Pak siripis mas Hai nah iya anda suka dengan kebudayaan Pak siripis silahkan go out dari sini aja butuk-butuk kuribku mbakarewel ya sesek ngerongok naneki ya ya iya ya apa itu sudah ke bumi eh sedekah bumi itu adalah sebuah istilah kita genainin bumi uri pening bumi bumi kimah luk terus kita nih Arab nanduri bumi ya kan kasih tahu sama bumi bumi kamu akan saya tanami saya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala diarani sedekah bumi ya tapi tumpengnya sukuan iya kan berdipangan Oh iya apa nganggup bumi orang kan ya buktinya ya lah aja ayam sing di jejel-jejelan bumi ayam yang berdipangan cuman istilahnya saja namanya sedekah bumi yung angel bako wong beli paham gika dong itu salah jaduduh masalah-salah hong sampian itu ku lem tikus balik tekang rumah Oli leme beta tikusnya kedik Oli leme nemakan nih kata-kata itu harus dipahami dengan baik dan dan benar ini kesalahan banyak orang itu belum paham tentang definisi tertentu langsung mengambil sebuah kesimpulan sebagaimana ketika NU mengatakan Islam Nusantara kan kebanyakan orang bikin kesimpulan tersendiri bikin definisi tersendiri ya jangan begitu Bro kalau kamu pengen tahu tentang Islam Nusantara ya saya tanyakan kepada NU minimal yang disamping kiai lah Banser ya minimal kiai ya bakas ini sebelah kiai arane Banser bakas ini ngdur ya kiai arane serban jadi kalau anda ingin tahu tentang definisi tanyakan kepada orang yang membuat istilah-istilah tersebut sedekah bumi itu apa ya telusuri dulu sejarahnya apa ya kenapa karena ini masalah ya kok ib-boh kok gaib jekang orang tua gulak-gulak panjang dengan sami bengin ku bisa kandah kalau bumi apa bumi bisa ngomong bisa jadi siapa Alquran yang ngomong ketika Allah memberikan amanat kepada gunung kepada laut kepada bumi bumi ditanya enggak ditanya ditanya oleh Allah jawab beli jawab berarti bakal jawab bisa ngomong beli nah ya maka bakal ilmu durung tekan konok meneng jadi bumi bisa jawab bisa wong tua gulak-gulak panjang dengan sabi itu ada orang-orang yang tertentu yang bisa berbicara dengan bumi wong tua bengen maharapan gawe umah arpan gawe warung di ditakoni bumi ini dikejok bumi gelembeli di gawe toko bumi jawab mong kita mau pengennya di gawe tajok pengennya di gawe tempat ibadah maksa di gawe toko bangkrut sok itu kelebihan wong tua gulak-gulak panjang dengan sabi zaman zaman bengen makanya yuk minu nabil gawe adalah syarat pertama kenapa karena ternyata yang paling hebat di dalam kehidupan itu yang tidak tampak oleh mata loh mah saja kan iya sing paling larang di dalam kehidupan hutan pak bu sing paling mahal dalam kehidupan kita singkaton atau simblikaton sing singkaton oke sing paling berbahaya dalam kehidupan kita singkaton apa simblikaton hai eh yuk diuji tuh kok yuk diuji ya bari aja padu jawab baik beliur ya lah ya apa yang paling mahal di dalam kehidupan yang kelihatan atau yang tidak kelihatan kita uji Hai toko lading sing paling bagusnya ditatrap taruh emas ya katon katon nyata nyata berapa harganya paling kisaran ratusan juta bener Kenapa karena katon bahannya emas ada tempelan internet ladingnya bagus turlandep betul sekian anak kris peninggalannya wong tua pasir ipis krisnya blesak tiengen iya iya orang kai laka emas laka inton tapi karena wong tua kulak lain panjen dengan sami dulu adalah kawan dekatnya Soekarno berapa harga krisnya miliar sing dibayariki sing katone ta sing beli katone sing beli katone sing beli katone jadi larang di sing katon karo sing beli katon Hai larang singora singora katon sampian tuku kopia berapa sih harganya kopia lima puluh seratus lima juta ada-ada oke yang paling mahal kenapa karena bahannya bagus dilempit di kantongi sampai tekan cilik di beber maning masih butuh maning bagus bagus berapa lima juta Hai mahal enggak mahal dibanding dengan kopiahnya Soekarno Hai kopiah Soekarno pada belirongnya pada bentuknya sama enggak kenapa ketika kopiahnya Soekarno di diadakan lelang kopiahnya Soekarno berapa miliar harganya ini yang dibeli ini kopiahnya atau yang tidak kelihatannya Hai berarti mana yang lebih mahal sing katone sing beli katone sing beli makane baka sampian uripe pengen rada larang kencang mulai ya belajar singora katon aja sing katon katone baik halo 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 kovid itu ora karton sampian sing direbutakan duduk masalah kopi deh justru sing dibutuhakan sing direbutakan apa bantuan akhirnya harga dirimu menjadi murah meriah kenapa karena kamu berebut tentang yang nyata di dalam kehidupan orang-orang yang hebat adalah orang-orang yang belajar tentang al-ghaib dua dini hebat yang langsung hebat ku al-ghaib puncak al-ghaib adalah Allah subhanahuwata'ala makanya ketika belajar tentang yukminu nabil ghaib itu para nabi para wali kekasih kekasih Allah subhanahuwata'ala kenapa menjadi orang hebat kenapa sampai hari ini namanya masih harum karena mereka mencari yukminu nabil bil-ghaib bareng kitane anakmu tuh mari kanda goib mari kanda gusti Allah jagat mudun udhan boro-boro Alhamdulillah gusti udhane mudun apa bibit durung oli cekit-cakit begitu mudun udhan sindikandakan bibit-bibit ewis ditebarakan tanpa panaranewis gede dibabuti di arit ditandurakan kanda gusti Allah beli beli wistak tandur lawas ore ya hilang juzirah kandane ore ya begitu pragat pari ini gede sekian panen kanda gusti Allah beli beli kandane regat pari patang atus kurang juzirah regatnya patang atus kurang ore ya enam atus pari ini patang atus enggak masih mending dermayu telung atus luy pak pari ini enggak iya dok kanda gusti Allah ya kapan kanda yukminu nabil goib kanda maning duit kanda maning pari kanda maning tandur kanda maning oh dan makanya Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan arane corona supaya pancang ayu gagek kanda gusti Allah korona nih wisparek ngang sampian dikandani tsunami jawabenda jika tergaduh tsunami ini enggak ada tsunami ada tsunami mah anak gempa bumi sebelah kanak jadi sebuah gempa bumi mah angin puting beliung orang kenapa sih ripis mah ini begitu mudun korona ayu ning di korona nih Hai bareng korona keberkara katon taura katon jadi mana yang berbahaya sing katon tasing beli katon makanya kalau anda ingin terhindar dari yang tidak kelihatan maka belajarlah yukminu nabil bilgoib jadi kunci ketakwaan apa percaya dulu dong kepada yang goib kalau kamu tidak percaya dengan yang goib lo bagaimana kamu tentang Allah subhanahu wa ta'ala yang super goib jadi pengennya sih nyata-nyata bayak nah iya waya milipel kades kayak yang kau bayi sama sungguh bayi sekat ya tercocok kita mah Hai jagad dan ini hancur lebur lu kenapa karena anda sudah tidak memperduli dengan al-algoib padahal yang mempengaruhi kehidupan gula lampan jenengan sami itu bukan yang nyata tapi yang tidak kelihatan kok makanya Allah subhanahu wa ta'ala juga sering mengingatkan melalui rasulnya kalau melihat orang tuh jangan lihat tampangnya jangan lihat pakai pakaiannya Kenapa karena inno Allah ala yandhuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wala qindallaha yandhuru ila kolo pikom Hai ya Allah memerintahkanmu untuk tidak melihat jasad orang untuk tidak melihat pakaian orang tapi lihatlah kepada hati seseorang melihat hati orang itu adalah nyata atau goib goib maka kamu jangan menghukumi dengan nyata ya Seperti apa kiai aja neleng pakaian delengan atini baka beli paam yang kau dikit aja gerek dundang kiai Hai mendaung gua sarung terus sorbanan kuplukan Wow al-mukarram al-usat ngkau dikit bahwa kenapa karena tukang tipu gak kesinggla bini makineng kiai Hai anda jangan terlalu cepat kepada kiai makanya gula sering mengimbau kepada panitia-panitia pengajian kalau mau ngundang kiai tolong silidiki dulu kiai yang akan kamu undang itu pengeneng mondokening di tingkah lakunya Kayang Kayang apa bisa ngaji tak beli bener beli ilmu ilmu ini jangan kan asal kiai kenapa karena nanti tidak bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat malah justru mengadu domba kehidupan masyarakat dan ini terjadi Hai asal Klambiyan sorbanan udang-udungan jubuan wu hebat-hebat-hebat lebantinnya mangu jubah Kang udang-udungan sorbanan eh durung lawas ditangkap polisi melipat gandakan duit kah kalau kamu melihat tampan kiai itu dari pakaian pakaian murah-murah dan semua orang bisa memakai itu ya kan ya kenapa karena jaman seginci jaman instan karena manusia suka dengan yang lebih cepat memasak bewong pasir bisnis sarang-arangan go pawol ngangguni colokan bener kan instan sehingga nasinya minim barokah loh bisa jakan nasi minim barokah Iya kenapa karena kamu sudah mulai jarang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala saat kamu memasak nasi bahwa uang tua pengen uang tua pengen nganggone pawon nganggone kayu ya kan disulat nganggok kerek balon apa maning kerek balonnya karisiji bentolek bismillahirrohim 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 supaya apa supaya aja mati dan bakal mati keluruh aduk rekek iya sehingga ketika akan memasak nasi bismillahirrohim tidak pernah berhenti dari mulutnya bismillahirrohim 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 ambakan genahan ke Hai iya sehingga nasi yang dimasak oleh orang tua kita dulu itu penuh dengan barokah kenapa karena mereka selalu berdoa ketika memasak nasi tapi wong jaman sekian subhanallah bahwa masak nasi jesrok beras beruk banyo colok mbomenti sing masak eh iya ya karena karena sudah dididik dengan kehidupan yang instan pengen lawuk mau masak dewek akhirnya toko ning warong ganti indomie pengen bubur wisana bubur bungkusan tinggal cur karo banyo panas sampai tekan dadi kiai instan mondok beli sekolah beli para karo kiai beli ucuk ucuk dadi kiai ya sesek mendelenggane Pak Hai akhirnya waya ceramah laka bahan-bahan sehingga awit awal sampai tekan cera praga ceramahe ngumbangi wong kabe kapir picok sesat karpe kinar pengajit darpen ngerasani wong kita membahas tentang yukminu nabil ghoib dekang esok bisa tentang yukminu nabil ghoib kenapa karena ketika berbicara tentang yukminu nabil ghoib itu sangat panjang ceritanya apalagi ketika dikaitkan dengan isra mi'raj rasul rasulullah ini juga perkara ghoib ghoib tuh nggak bisa jangan bukan nggak bisa ilmu belum nyampe situ tuh apa ada eh sing di gopekin in tangan ini juga goib Hai Ning wa ngetik cat 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 abc 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 chat kirim telarap siapa sih ngunjali ilok mikir tekan kono beli pada Ayo siapa sih nunjal begitu nyampe kepada nomor yang dituju sama enggak keluarnya disini nulas-nulis A apa disana keluarnya B nggak bisa itulah merumus dari bilangan biner 01001001 sama dengan a010 terus sama dengan bedoh berarti apa yang bisa transfer dari transformasi menjadi deformasi itu adalah orang yang mampu mengosongkan dirinya dan mewujudkan satu Allah maka jumlah bilangan biner nggak ada kata lain cuman nol dengan satu Hai bakal uang uri pebis nol karo siji dodok bisa kandakar wong Jakarta mungkin sangat mungkin wong bengin wong sekian ya kali tuku pulsa anebek anda di apa rumusnya rumusnya yang dipakai Android rumus yang dipakai komputer itu kan bilangan biner bilangan biner ada berapa angka hanya dua kosong dengan satu Hai buka dengan terus Sokta konan yang ahli IT ya termasuk Yusra mirojo Rasulullah juga ketika dianalogikan bisa ini teknologi antara transformasi dan depor deformasi baga jari ilmu fisika kuantum itu lah kehidupan jadi manusia bisa berpindah dengan begitu cepat ya bukan hanya sekarang bukan hanya sekarang sudah dari Nabi Nabi dulu sudah pada bisa Nabi Suleiman ada-ada di dalam zaman Nabi Suleiman ketika mengangkut singgah sandar Ratu Bilkis mengkerajaan Suleiman berapa hari Musa ketipan Hai singgah sandar Ratu Bilkis dipindah dari negeri Sabah ke kerajaan Nabi Suleiman termasuk keahlian Balambin bin Baura ya zaman Nabi Nabi Musa dari mana ilmu itu ilmu itu diambil dari kitab yang namanya Taurat disatukan menjadi kitab kecil namanya Talmud dipelajari oleh orang-orang Yahudi maka terjadilah ilmu namanya telekinesis ilmu yang bisa memindahkan benda tanpa disentuh di zaman Nabi Musa yang ahli itu adalah Balam di zaman Nabi Suleiman yang ahli itulah adalah Asif bin bin Baroh nah di zaman modern ya golongan Israel Israel yang membangun Israel tuh ya namanya Israel Israel di tahun 70-an ada orang hebat namanya Inguswan ketua devisi perdukunan Amerika bikin sekolahan besar namanya Starwar nanti dari Starwar ini punya cabang sekolahan sihir dan sulap namanya Brother of Snake murid yang terhebatnya namanya David cover file sekarang yang masih belajar disitu siapa nomor sepuluh Barcelona namanya Lionel Messi Hai ya sekalipun kalah nih Biala championnya kan uskotel-potel Barcelona mah ya seorang Barcelona Juventus Juventus menang ya sekalipun menangkan kalah gol away weh selagi anda yukminu Nabil Ghaib membola-bola pada nah iya tadi yukminu Nabil Ghaib itu bisa di analogikan ketika anda mempunyai sebuah ilmu ini sangat logis sekali kenapa karena itu adalah ilmu Allah subhanahuwata'ala jadi orang yang bertakwa salah satu syaratnya adalah percaya kepada Al-Ghaib siapa Al-Ghaib mutlaknya adalah Allah subhanahuwata'ala dan yakin ternyata yang hebat di dalam kehidupan itu adalah Al-Ghaib yang paling bermanfaat di dalam kehidupan adalah Al-Al-Ghaib masa jakam iya termasuk ya termasuk kita menusa sing bermanfaatku apa singkaton ke singblikaton singblikaton apa Ruh kita sepira gantengnya sepira gogoy sepira hebatnya tapi bakar roh dicabut masih hebat beli masih anda sing demen beli masih anda pengen ngawin beli semakmu ya ya iya seberapapun cantik kamu jadi yang paling berharga di dalam tubuhmu adalah sesuatu yang tidak tampak oleh oleh mata tapi kenapa kitanya sendiri yang tahu begitu hebatnya manfaat yang tidak nampak oleh mata tapi kitanya sendiri lebih mengurusi kepada yang tampak mata saja kita lebih memilih mengurusi tubuh kita bagaimana wajah kita ini tampil cantik harus dikasih pemutih eh iya barang wong lanang yang ngomong pemutih beli-beli kebedak kanun jawa wong batun kita masukin ayuk menganggok keputian disipat ngarani pemutih keputih keputian yang barangnya disinaran bahasa kekualik menggokoknya bagus beda maknanya pak pemutih karena keputian sama nggak beda asal katanya sama putih-putih juga tapi pemutih dengan keputian kan yang jauh ya jauh saya datang ke wilayah pasir pipis yonin wanaki jalan-jalan mulai berlubang ya mancing manang dalam ke denek eh jalan-jalan pada baru berlubang tapi masih mending jalan berlubang loh kenapa daripada di kota lubang-lubang pada jalan nah iya sama-sama asal katanya lubang jalan pada lubang-lubang pada pemahamannya beda nggak makanya belajar bahasa ngono aja sampai kesasar aja kayak wong dermayu ya tetukuan yang wilayah majalengka dermayu ini bahasa Jawa majalengkanya bahasa Sunda mau wong dermayu aku sok tahu ilo kekip ya sok paham kanin bahasa Sunda ya akhirnya ini wong-wong majalengkanya anak wong dagang jengkol wong dermayu teka ini berapa jengkolnya itu 20.000 20.000 wong dermayu beli bisa jawa nah itu yang dikandek apa nah itu dikandek masar wakini lah yaudah saya beli yang sarwak ini nyabuk nah iya tuh aku jengkol 20.000 anu dikandek nah dikandek sarwak ini lah sarwak ini nah tira sarwak ini sarwak 20.000 kandek angkot ditimbang 10 kilo bayar 200.000 buat oleh-oleh di Indramayu eh wah begitu dibuka tekang Indramayu jebak udah disaurwak ini ku jengkol jisirah dah iya jadi kisih makannya belajar tentang bahasa itu udah Subhanallah makannya ketika gulaklan banjir dengan sami duduk metuan pondok pesantren jangan coba-coba ikut bicara tentang al-alquran kenapa karena pemahamannya luas pemahamannya luas nungsing pondok batang bulu tahun bayang durung tentu paham nih Alquran apa maning mondok beli ngaji beli gua ya kayak ngong-ngong petong-pong kapir menurut quran ya jari gusti Allah ya jari kanceng jadi kayak tanggane dewek bucekin gini nah iya saya quran-quran nggak mungkin salah tapi cara orang menerjemahkan itu bisa ada kesalahan contoh jangan susah jadwal tuh ketika mengucap bismillahirrohmanirrohim baca terjemahannya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha menyayang pertanyaan saya dana kisih ngendik Hai dan iya kenapa al-rohmanirrohim eko baka jari wong haji mana akman ut kenang apana dan minggu ini ya kenapa karena makna dan juga nanti bermasalah hana wong wadun ayo kayak apa kulitnya hitam manis berarti ayu beli ayo tapi ana wong wadun ayu sayang kulitnya hitam dan manis berarti kan belereng nah maka nih ilmu bahasa sangat penting sangat penting supaya apa supaya jangan sampai keliru dalam sebuah pemahaman ngung dermayu marian jadi kenek gara-gara supirnya wong majalengka supir kontainer wong dermayu saya ikut aja kalau narik kontainer ayo akhirnya narik emang wilayah Jawa Timur lewati alas roban begitu tekan alas roban mobil nancak supirnya wong Sunda eh ya coklat gancel Hai konek tengah yang bongi ya Allah luru pangan sing halal kengkelan temen tengah yang bongi kongkong nyokoti maksud orang Sunda nyokot gancel kan ambil ambil gancel kan maksudnya kunyak tapi yang sing bikini sing diomongi bong dermayu ya dicokot-cokot pahit teman-teman ya Allah luru dalam pangan sing halal kengkelan temen tengah yang bongi kongkong nyokoti begitu koneke mudun bari nyokot gancel supirnya takon atas apa jawabnya konek iya sih ngempuk mebolet birjol ya jika ancel ya tos jepit ha makanya begitu waya narik maning mele beli orang-orang kenapa sorak pengelan ngekning kontainer kongkong nyokoti gancel apa bayarannya beli sepira gara-gara kongkong nyokoti gancel maksudnya ini bahasa orang sering kali salah dalam sebuah pemahaman kenapa karena tidak paham dengan bahasa makanya untuk mempelajari Al-Qur'an ilmu nih apa jagangnya minimal anda tahu dengan ilmu nahunya anda ilmu tahu ilmu soraknya bisa nahu dengan sorak itu bukan jaminan kamu bisa menerjemahkan Al-Qur'an kenapa karena nahu dan sorak itu adalah ilmu untuk bisa membaca tulisan Arab ngerti beli durung tentu tahu bisa ngawasanya baik-baik maknanya apa ya mpuh Hai membedakan Al-Qur'an kalau Alkitab imbleng merdia kiri-kiri kan asal meletuk hadisi ala wong talilan orang yang mendoakan bukan orang tuanya itu doanya nggak nyampe hadisnya jelas ida matabnu Adam in kota amalohu ilamin salah sin sodakotin jariatin awal minyuntabau bihe wawalatin salihin ya da'u lahu ketika anak cucu Adam itu meninggal dunia maka semua amal yaitu terputus kecuali tiga perkara apa sodakot jariah dua ilmu manfaat tiga anak soleh pertanyaannya yang dimaksud dengan anak soleh nih anak sendiri atau anaknya orang lain Hai anaknya sendiri atau anaknya orang lain Hai anaknya sendiri kalau memang yang dimaksud oleh Nabi itu adalah anaknya sendiri bagaimana yang tidak punya anak Hai berarti yang lain tidak putus itu tiga yang tidak punya anak berarti dua dong makanya belajar ya itu kan waladun waladun itu anak ya waladun bahasa Arab bahasa Indonesianya anak tapi baka Ibnun bahasa Indonesia apa Hai anak maning tiflon anak maning sobion anak maning hulamon anak maning turo ambeleng rendas keserah ya iya ibnun anak waladun anak tiflon anak sobion anak subbanon anak turo beda enggak ya beda kalau sobion baka sobion berarti masih bayi baka tiflon rada gede limang tahun jelang balik ketika balik itu baru subbanon loh kalau walad kalau walad itu bahasa keren sininya itulah adalah generasi kalau anak kandung kalau anak kandung bahasa Arabnya Ibnun jelas turun makanya apa yang yang tidak akan terputus adalah waladun shaleh yad ulahu adalah generasi yang mau mendoakan orang yang sudah mendahuli dirinya makanya tidak akan terputus generasi yang mendoakan kuapa generasi yang terus memperjuangkan hasil perjuangan orangtuanya untuk kemajuan desanya di dalam kehidupan waladun shaleh yad ulahu baka duduk anak kandung warasa wara diterima gati talilan bid'ah talilan haram remek makanya baka beli ngerti beli paham menengah ajar wud karena tahlil itu adalah cara orangtua mendidik anak cucu supaya kenal dengan ajaran agama Islam lemak suci aja kan sok orang pasir lipis tidak semua orang kan masuk masjid Hai benar dari sekian ribu penduduk pasir lipisi mancing masjid kena ditunggar tangan bagian kita orang-orang pendekah begitu dalam masjidnya bagus subhanallah jendela nek tapi sok bakawayo subuh jendela taro makmum ake jendela suruh Oh iya nah iya kenapa karena itulah manusia susah diajak mengmasjid beli gelam diajak mengtajok beli gelam diajak belajar beli gelam maka orangtua memberikan tata pembelajaran di setiap kegiatan apa tahlil soksing beli lok mengmasjid beli lok mengtajok beli lok ngaji tapi begitu anak tanggane ninggal dunia gelam tahlil beli gelam tahlil beli gelam ngerongoknya beli ngerongoknya awal-awal karena beli ngerti imam yang mengucap afdhulu zikri takoruban illallah fa'alam annaho la ilaha hai 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 muni beli muni bengi pertama niburan tegelak tegelok bengi kedua rada lancar Hai bengi ketiga wismulai ikut anteng illallah siapa tahu illallah iya iya imam kan mondok maunya imam tahlil kan mondok fa'asih la ilaha illallah la ilaha illa sinjabah illallah la ilaha illallah la ilaha ill alhamdulillah semuanya kewismuni Oh iya akhirnya tangga ninggal maning melu tahlil tangga ninggal maning melu tahlil kumpul nungbala desa melo tahlil acara mapagzri melo tahlil acara sedekah bumi melo tahlil ping patang bulu tahlilan kulhuni hafal Hai bener Oh pokoknya ngantil takon Hai biasa bawas Qur'an bentuk Hai ayah nung apal nah ini usaha tiketik mahapal Hai surat al-ikhlas hafal itu buuh Hai hafal kumpul Hai orang-orang Hai ditanya surat al-ikhlas dia jawab enggak hafal enggak tahu kulho lah kulho apal surat al-ikhlasnya beli berukul hunek berarti bisa kulho sing di Sok ngomong bid'amaning tahlil ya Sok kenapa orang bisa tahu Al-Qur'an bisa kenal dari Al-Qur'an dari mana dari ta'lil itu adalah metodologi orang tua kita dalam menyebarkan ajaran agama Islam yang tadinya tidak tahu menjadi tahu yang tadinya tidak bisa menjadi jadi bisa dengan apa penyebarannya yuk minu nabil bilghaib kalau anda sudah paham dengan yuk minu nabil ghaib maka kejadian itu enggak ada yang aneh ya ketika Nabiullah Musa alaihi salam dikejar oleh pasukan bala tentaranya Fir'on ya kan mau Fir'on kan dengan pasukan lengkap dengan persenjataannya Nabi Musa kan dihudab gawa senjata beli bawa tapi tidak lengkap sampai Nabiullah Musa alaihi salam itu nyampe di pinggir laut sampai di pinggir laut pasukan Fir'on sudah dekat Musa mengangkat tongkat ya kan Musa ambil tongkat mengucap bismillahirrahmanirrahim laut disabet kalau tongkatnya Musa belah menjadi jalan pertanyaannya yang hebat ini apa tongkatnya apa bismillah apa Nabi Musa sing hebat ko bismillahirrah apa tongkatnya apa Nabi Musa ne halo bis oke kita uji jadi uji ya kan aja padu jawab baa ya sing hebat bis bismillah oke kalau sukiki kita nyelang tongkatnya Nabi Musa tegawang pasiripis terus dipegang ke orang pasiripis di tongkatnya Nabi Musa terus baca bismillah aja siji satus rusung laut aduh si majalah yang ngelaut-laut ma kalian bedikit kah ya bendungan rentang mengerentang manakah ya terus diangkat tongkatnya Nabi Musa terus bismillahirrahmanirrahim sahabat yakin sigar beli yakin sigar beli jari sing hebat bismillah tongkatnya apa tongkatnya di selama ini Nabi Musa ne kenapa Nabi Musa itu hebat karena Allah subhanahu jadi sing hebat kududu bismillah makanya aja belaga belaga daung waca buku tentang ayat kursi adalah ayat yang hebat ayat yang bisa mengalahkan berbagai macam setan merkayangan jin setan kalau dibacakan ayat kursi semuanya akan kalah bener percaya yakin nyoba durung aja ngomong baka durung nyobahku ngajamanin karo ayat kursi karo solawat bisa kalah setan bisa buktinya besok di youtube iya kan hodr diwacak akan Allahumma salli ala muhammad ya rab alaih wa sallim Allahumma salli ala ya rab alaih setan belek setan nengklek beluntungan hebat 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 kenapa yasih waca kan ujang jadi yang menjadikan hebat bukan hanya bacaannya makanya aja sombong kalau sudah apalah ayat kursi kita hadapi setan itu dengan ayat kursi sak gawang tengah-tengah kuburan terus setan terus duduk setan singgulayu 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 apa ayat kursinya tidak hebat bukan ayat kursinya yang tidak hebat kamu nya belum yukminu nabilghoy makanya orang dahulu supaya yukminu nabilghoy dengan apa yang kamu baca maka mempunyai tatanan nih cara bacanya ayat kursi dibaca sekian ya kan fatihah dibaca sekian puasanya sekian hari beli padu gerutuk gerutuk baik bakal beli ngerti ilmu ini menang ada ilmu itu seperti ada ilmu seperti itu nah bismillahirrahmanirrahim bisa jadi kemat bisa ya ya iya termasuk kalau di tanah jawa pasunan subhanallah bacaan sekecil apapun itu bisa menjadi doa ya ya iya adhan di negara manapun yang namanya adhan hanya panggilan sholat tapi begitu di tanah pasundan tanah jawa adhan dijadikan sebagai zikiran adhan dijadikan sebagai wirid dibaca allahu akbar allahu akbar seribu kali asyadu an la ilaha illallah sewo asyadu anna muhammad rasulullah sewo hayya ala sholah sewo hayya ala falah sewo la ilaha illallah sewo kuasanya sekian hari untuk apa santit sebatapapun hancur ditabrak adhan asal dilakoni aja ngomongi baik jadi adhan di tanda jawa di tanda pasundan itu bisa menjadi doa tolak santit adhan di tanda jawa itu bisa menjadi doa tolak bala kapan ketika ada angin besar akan masuk pasiripis ajam layu dihadapi adhan allahu akbar amin tinggali gak percaya coba iya mana umah kebakaran gula gula adhan allahu akbar re tapi salah si jibaye mana umah kebakaran jara kangustad adhan adhan kabila umum nyiram yang rentok nah iya tapi ada tata nanya zikiranya sekian dibaca sekian ya puasanya sekian hari makanya harus punya guru untuk membimbing membimbing ke arah ke arah situ jangan masal main kerutuk-kerutuk baik takon kia ini ustadeng yakin Pak siripis masih banyak orang seperti itu takon beli gelam takon loh kenapa karena ngerasainya pintar dewek duwe syekharane google nah iya akhirnya gak paham dengan keilmuan seperti itu jadi adhan bisa bisa untuk tolak bala bisa adhan juga di tanda jawab pasundan itu bisa untuk doa keselamatan makanya orang mau berangkat rombongan itu pasti di depan rumah di adhani dulu harap mengangkat mengatur pengantin loli metu dikit mengharap lawang di adhani kan berangkat sehingga berangkat mengangkat selamat menang menang jadi adhan ditanda jawab pasundan itu bisa untuk doa keselamatan terus adhan juga bisa untuk orang kesurupan wilayah menaruh kesurupan kolomor kebak-bakbak candaksat minggu penge Adhan Allahu Akbar Allah Akbar Allah Mari ya tapi belajar dikit pun mau daun tes ngaji singkai ini ada mau kesurupan menik tak ada Nikita mpuh sombong amat jine galak matubari nempiling nah iya tadi latihan dulu latihan yuk minu nabil bilgoib ya kalau belum dilatih yuk minu nabil jangan coba-coba karena yang goib itu kecema ngeleng ujang bustomi beng geluntung maneng geluntung bergolongan tukang santet kayak nah hati-hati kalau anda bukan ahlinya jangan jangan coba-coba kayak ngujang bakal beli gulung ukurannya enggak bersampian kita mau harap melu-melu urusan kayak konon ya kenapa pegel wak belajar kayak konon ku makanya sampian sih beli belajarnya menang karena yang goib itu kecema ngujin bakal dirasa wani ya tempiling jungkel ukurannya enggak tapi bakal mau newis ngerasa ngelako newis ngerasa wiri dan kita bisa mengukur kekuatan jen kuat dilawan beli kuat tinggal lu ngak putuk-putuk temen Oh iya nggak iya dia terus yang konggul hati batu sing lebih hebat ketimbang jen kun tapi kita kekuatan Allah emang jen lu kira kekuatan siapa Hai masih kenal ke jen gorgusya Allah kalau sampian jen mau permisi harapan godo sampian sampian permisi beli ngelawan jen mau turun ke dunia iblis mau turun ke dunia mengganggu anak cucu Adam dia dapat SK dari Allah Hai anak SK legal iblis ngodakah yang ilegal itu kamu loh kenapa karena manusia diperintah oleh Allah untuk beribadah ternyata ibadah nggak berarti ilegal Hai hari iblis melegal ngoda manusia kus perintah kasingkana enak temen Gusti manusia balik maneng suarga jadi yang kotak sasarakan la ugwianna humila jahannam apa jargo selok sak koda manusia tapi kamu tidak akan pernah sanggup menggoda kekasih kekasihku kata Allah makanya bakal wali mendalam iblis tempiling-tempiling wajung ke iblis Syekh Abdul Qadir begitu tapablu cahaya tak kadir ya Iya sekarang kamu sudah selesai tapabratamu maka kamu boleh apa saja yang aku haramkan selama ini aku halalkan hari ini untuk kamu Syekh Abdul Qadir wali wak ya beli kegoda model mokono lamun Qadir kene wajah beragam wis ya Syekh Abdul Qadir mamalah cek sandal Sarawat iblis eh lamun Qadir kene woy merdeka coy merdeka yakun maka Qadir pasiripis kayak konon ku Syekh Abdul Qadir al-Jalan oh iya tidak kamu iblis Hai dah iya makanya makanya hati-hati iridan dikit anas yang bimbingnya iya kan sekalipun tahu adhan itu bisa untuk orang kesurupan ya tapi ya lamun arpan nyoba kayak jenis wong sejen wah ya jadi nyobanya keluarga Dewi barangkali keluarga ada yang kesurupan maksudnya segera bokat gagal kubli scene Hai jahe akun bos ditonton-tonton wong metokadoni kita begitu diadak nih malak Lengger Dewi kan disini silakan Hai jadi belajar dulu nanti uji cobanya dikeluarga sendiri buka tanah sing kesurupan jinka umpamane wong wadon sing esok merengot kesurupan berarti gini ke lah iya ditakoni esok esok matang segera matang dan diatangi manjing berarti cimpi nah bagaimana mengingatkan perempuan seperti itu adhan anak kupingnya kesurup bakal wong wadon wismulis ewo besi esok pengkorat pengkorat pengorat pengorat ya wes dirindik singguri candaksat awla wakbar Allah wakbar Allah wakbar Mari suruh kuburannya ya ya tapi resikolah rata tiada nih paling membalik wongetan maksudnya apa setiap bacaan ketika dibaca dengan jumlah tertentu ya dengan amalan tertentu itu akan mempunyai kekuatan kalau belum tahu ilmunya meneng aja meningkun kalimat Alqur'an aja meningkun kalah kalamullah jambi jawaan Allahumma kitra itri sugi beras sugi pari sugi bebek sugi meri mandi wakbaridin kader ngucap haji kemat jaran guyang duduk ngemat ngemat tangga duduk ngemat wong liwat mendalan singta kemat anaknya suruh bapak damkang aran surat minah patang puluh dinah iya makanya apa titiknya dari mana dari yuk minu nabil bil gaib ketika orang itu sudah betul-betul yakin percaya kepada al-gaib percaya kepada Allah subhanahuwata'ala maka dia akan menjadi kekasih Allah dan ketika sudah menjadi kekasih Allah doanya enggak perlu panjang seperti dirimu Hai nampilan membaca dongakaya gawe proposal Allahumma pengen kian pengen kian pengen kian Hai ngelaman kita Gusti Allah kalau membeli sini buat beli jejaluk buat silahkan loh kenapa karena orang meminta itu kan ada prosedurnya loh prosedurnya apa nah prosedurnya akan jelas iya kak na'budu wa iya kak nasta in na'budu dulu mengabdilah dulu kepada Allah yakinlah dulu kepada Allah sholat esing kenceng fikiran esing kenceng puasa nesing baru kamu ajukan permintaan ngiri dan maghrib tekan ngisora tutup jaluk tekan esok ya Allah pengen kian pengen kian kemudian diijabah oleh Allah oh itu Allah mengijabah doaku apa karena Allah mencintaimu tidak Hai tuh kenapa karena orang yang dikasih cepat itu bukan berarti dia kekasih Allah bisa jadi ngerti gusia lo kesengit ngeleng raih nirah kau mau ngasih enggak contoh-contoh ketika ada pengamen ya anak wong amin teka midr nih ngarep umay sampian Cureng nembang begitu nembang wak wiswayo dideleng suara neblenak bucae blesa suara neblenak bucae kinkidi suwe-suwe tegak lagi diupai gede karena saking senengnya saking dunggale kan setengah ngusir ngupai iya begitu jreng nembangnya blenak gede ceknya maksudnya apa aku kasihan padam bukan ningkira pegel geleng raih nirah bisa jadi ketika doa mu selalu dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala mesti Allah penyemengit ngeleng raih nirah mana kecegih gede mang mangkat tapi yang doa mu sampai hari ini belum diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi Allah mencintai dirimu Hai karena begitu sing tekawong amini bucae bagus begitu jreng suaranya enak gede bayi tadi suwe-suwe tambah maning beli lagu nek disawir beli bisa jadi engkau yang hari ini doanya belum diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah sangat mencintaimu Allah suka melihat tetesan air matamu di tengah malam menengkangkau nengkau nengkau sindurung diijabah dikit mungkin supaya apa percepatan diijabah atau tidak itu bukan urusan tugas kita adalah berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai apa sebagai pembuktian aku adalah hambamu engkau adalah majikanku itu yang menjadikan Rasulullah diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai tekan makom takhotob dimana Rasul diajak berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala dialog-dialog langsung Jibril saja enggak mampu mendampingi Rasul udah sampai di sini Oh enggak silahkan pancendengan yang masuk ke situ kemudian Nabi masuk terus berucap at-tahiyyatuh lila ya kan kalau dalam takhiyat diabadikan at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut tayyibatuh lila terus disyafahkan oleh Allah Assalamualaika ayyuhan Nabi dijawab oleh Rasul Assalamualaina wa alaibadillahis itu langsung dialog-dialog tanpa batas hanya ada beberapa batas tapi dalam hal ini ulama juga masih beda pendapat ada yang mengatakan Nabi melihat Allah ada yang mengatakan Nabi tidak melihat Allah mana yang benar wallohu konon baka beli beruk wajah ngotot Nabi melihat oblong silahkan Mbak Turi maka aneh ulama ada dua pendapat ada yang mengatakan melihat ada yang mengatakan tidak melihat siapa diantara yang mengatakan tidak melihat justru istrinya sendiri istrinya siapa istrinya Nabi siapa Siti Aisyah Hai Aisyah yang mengatakan Nabi tidak melihat Rasulullah bahkan Nabi enggak miroj-mirojan isro ya miroj enggak kok bisa jadi ya bisa saja maka ulama juga mengatakan kalau tidak percaya dengan isro berarti kafir kalau tidak percaya dengan miroj enggak apa-apa kenapa kalau isro itu mantuk miroj itu mafhum maksudnya mantuk kalau isro itu jelas ayatnya kalau miroj hanya dari sebuah pemahaman bahwa Rasul itu miroj ketika kapan ya ketika di kalimat wadwal najm ida hawa madulla sahibukum wama gua wama yantikwanil hawa in huwa illa wahyoy yoha terus kesananya wahuwabil ufuqil ala berarti ufuqil ala itu sudah nyampe sono nyampe sono berarti sudah miroj kan dari mafhum tapi tidak ada Allah mengatakan Nabi miroj jadi boleh percaya boleh tidak kalau isro wajib manusia itu percaya jadi kalau ada dua pendapat katakan wawulahu ahlah maja ngotot pun mengotot ya tukaran tadi nih apa maning genening pasti ribis tolil bitwah marabanan bitnah yang ngodil golongan gini masih di pipe tumpeng masih di pangan katergah nanti menengah pun maki yang tahlil sop bikin uvis ya kimaraban mangga bikin orang jadi masalah maksudnya ini baru yukminu nabil gaib loh kan syaratnya masih jang masih banyak setelah yukminu nabil gaib wa yuki munas sholat ya kan gua mimma rozakna'om loh perkaranya kalau yukminu nabil gaibnya saya ini enggak bener yuki munas sholatnya kacau loh kenapa kacau ya karena kamu nggak percaya dengan yang gaib akhirnya sholatmu kan still yakin saya pasti diterima sehingga sehingga kamu menjatuhkan sholatnya orang lain sholat model itu enggak sah sholat nabil itu enggak diterima itu enggak enggak sah kalau yukminu nabil gaib boro-boro mikiri sholat orang lain mikir sholatnya dewek ya Allah diterima tak beli Ya Allah diterima tak tak beli kenapa yukminu nabil-bil gaib orang menjadi semangat sholat orang menjadi semangat zakat orang menjadi semangat puasa Kenapa karena dia yukminu nabil Hai kalau yukminu nabil gaibnya itu nol sholatnya juga enggak semangat zakatnya yang ngapain zakat yang kita sing pegel sing nandur pari kita sing ngopini kita sing luru banyu ya kan enak temen Hai jangan saya yang sesuai yuk dihitung ulang berapa kontribusimu sampai padi itu menjadi panen musampia nandur kuning apa di tanah tanahnya apa ada orang sini yang bengen waktu jaman bengen melu patungan gawe lemah Hai anak beli Hai siapa yang ikut urun bikin lemah seperti itu enggak ada kan itu mutlak bikinan Allah subhanahu wa ta'ala ya sekalipun lemai anak soktandura bulan sana bulan 10 tadi beli lu kenapa laka laka banyu begitu gerbiak mudun udang siapa sih mudun akan banyu nesapa Hai hadir sampian mung tinggal kari kora kare kora kare ya iya lah bibit tebarakan pada cukul siapa sih yang nyugulakan Hai debokat dicukiti dewek siji-siji parinia Hai Allah maning Allah maning parinia pada dawa-dawa siapa sih dawa karten wokat diduduti siji-siji Hai orang-orang tebar blarak sob 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 ditandur padang anak siapa sih macam di pari ketemu padang anak baik ya dari parikan anak dikit ya pari manganak dikit terus meteng baka uang meteng dikit terik iya jika ya bisa beda beda wah loh kenapa aja kang baka pari nganak dikit tau meteng baka uang meteng dikit temen anak yang cara tanamnya beda Hai maksudnya baka pari sing ditandur di bongkote selam makanya pari manganak dikit nembek meteng baka uang kan sing ditandur perdit Hai menang sing durung arti usmen ngabe sing durung fitullah semanggi dah iya jadi pari nganak siapa sih ngawin anak-anak begitu meteng merata siapa sih merata kaken berapa kontribusi manusia sampai padi itu jadi nul besar dan Allah tidak meminta semuanya cukup 10% itu pun kalau pengairannya tidak bayar kalau pengairannya bayar pengobatannya bayar maka Allah minta cuma 5% Hai untuk siapa itu bukan untuk Allah adalah kembali untuk dirimu sendiri supaya apa supaya sing bikin rata kik gelem rewangi sampiannya tokna Jakarta enggo tangga mubeng supaya boka sampian repot tunjal-nunjal tangga nih rewangi dan anak Jakarta jelas aja ngetenisi melarat kompak Hai Jakarta beli sedekah beli waya panen mani aja marak-marek soh waya panenlah kawang derap sok baka beli cukul lingkalangan murahnya Hai namakannya jadi Islam mendesain kehidupan ini berjalan dengan dinamis ya makanya Islam ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai muncak ke majidil aqsa terus naik ke sidrotil muntaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa oleh-oleh untuk umatnya agar selamat dunia sampai Hai sampai anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak piknik halot wah tapi ketan nah menggunakan tapi kuningan ya gua yang gagal-gagal ya lho Hai ah iya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam isa terus mirat mendapatkan oleh-oleh apa oleh-olehnya adalah sholat lima waktu maka berbahagialah engkau yang menerima oleh-oleh dari Rasulullah maka berbahagialah engkau yang menjalankan oleh-oleh maka berbahagialah engkau yang terus mengerjakan apa yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi tidak semua orang bisa ke sana kanjeng Nabi Wismana oleh-oleh ikut dipayai oleh-oleh dibuntel baik Islam Islam bayang beli huru-huru berarti masih dibuntel oleh-oleh Hai oleh-oleh masih di maksud eh bukan oleh-oleh kududukan kudid rawati tapi untuk dilaksanakan untuk apa agar kamu mendapatkan keselamatan dunia sampai akhirat kenapa karena sholat itu juga nanti adalah pelatihan terhadap yukminu nabil bil gaib makanya dilatih tentang yukminu nabil ghebar wa yuki munas sholah wa mimma rozakna hum yung fikun waladhina yukminu nabi ma'unzila ilayka wa ma'unzila min kablik wa bil akhiratihum masih yakin masih kini da'u yukminu nabil gaib kini berarti untuk menuju wa yuki munas sholah wa mimma rozakna hum yung fikun undangamaning kotak sambung maning Hai lu penasaran ya itulah supaya pernah penasaran wa yuki munas sholah itu bagaimana ya nanti kita kita terangkan kenapa sholat itu ada lima subuh itu sholatnya siapa duhur itu sholatnya siapa asar itu sholatnya siapa terus apa faedah sholat untuk kehidupan manusia apa manfaat sholat untuk kehidupan manusia terus bagaimana sholat ini bisa menjadikan manusia itu hidup dinamis sehingga menjadi orang-orang yang sukses Hai masih tahu masih ngalar ngalar makanya gak baka ngaji nih da'u makdau yukminu nabilu sejam luwih wak tapi baka mau nih beli mondok beli mau pesantren kandai yukminu nabilu sekang prajaj kur'an ini kenapa karena lakamaning seketerangannya mentok iya kan nah iya makanya cari nanti cari kiai yang betul-betul alim nah majalah yang kebanyak ya 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 Alhamdulillah enggak dari majalah yang ke dari Cirebon Cirebon banyak pondok-pondok pesantren di Cirebon Indra Mayu ya ada juga ya makanya cari kiai yang keluar dari pondok pesantren supaya baca keterangannya jelas Hai ilmu ngaji ulu wakbar wah Allah Allah berkinci ngaji waya takbir kentokan koninnya nah iya tapi kita meniru Rasulullah terus niru siapa tapi Rasulullah enggak seperti itu enggak main ulu wakbar waktu mau isra mikroj Rasul ditindas habis-habisan itu kan dakwah ke toib kan sebelum isro begitu dakwah ke toib apa Rasulullah disambut oleh orang-orang toib disambut dengan apa sambutannya dengan lemparan batu dan kerikil bayangin apa sewat kanjeng Nabi apa pada waktupun di Sarawati wong toib terus obloh wakbar kita hancurkan musuh-musuh beli Nabi Muhammad makanya begitu sekian ada wong Islam akunemilwa nabi terus takbir Allah akbar salam musuh-musuh berarti niru nih hari Muhammad Rasulullah yang gak berseperti itu tapi mukhamad kini yang busun kinki ngari padu mukhamad memang aja mengmekam-mekam pasiripis gakek ya Muhammad ya nah iya sing dagangan dia mukhamad ya sing bengkel motor ya muka yung sing adu jago be mukhamad darang makanya makanya jangan asal niru Muhammad tapi yang kita tiru adalah Muhammadur Rasulullah yang sopan yang santun yang lugas damai dalam menyebarkan ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala maka berkara yukminu Nabil Ghaib ini dasarnya dasar dari semuanya itu adalah kepercayaanmu terhadap yang Ghaib kenapa karena nanti yang super Ghaibnya itu adalah Allah kenapa karena sesuatu yang tidak terlihat sama sekali itu ternyata yang paling dekat kok bisa Jekang iya kalau mau coba sok silakan kamu memandang gelas itu kelihatan ketika dari jauh tempelah kening mata katun beli gelasnya semakin dekat semakin menjadi super Ghaib dan Allah adalah yang paling dekat maka Allah menjadi super Ghaib jadi Allah Ghaib itu surga raya orang-orang Ghaib berapa bagi orang-orang tertentu tapi yang Ghaib tetap Allah buktinya Nabi Bibi sendeleng ya kan ada keterangan ulama yang menyatakan Nabi tidak melihat kalau surga yung Nabi Muhammad Nabi Idris bulat-balik malah sendal ditaroni karena Nabi Idris iya kan sendalnya Nabi Idris ditaroni suarga neraka neraka sudah banyak yang lihat jin ya pemanding wak kekasih-kekasih Agusti Allah meyakarut jin go apal makanya baka asli wali anak uang kesorupan orang susah dimpos padu tekab ya mabur jin Oh mbak kak kia ini teka terus jinnya masih ngamuk berarti durung wali Hai bersama kumat-kumat-kumat ya kesuaiin berarti masih tingkat mbah ginkit kalau tingkatnya wali itu seorang perlu ditonggak betul-betul 5 tuk edak ya uskodin jinnika hari masih pelat-pelat berarti masih imbang ilmu kak akhirnya kan perlu sukuan konegawa tumpeng polet panggang ayam ya w12 mbundi sing hebat kini yang butuh kuning busetannya kini ya kalau yang lebih hebat dari saya nggak apa-apa ingin saka suku-saka meto beli beli meto terkiles ya meto jin ya nah iya makanya sampai mbak ke durung wani ya wistrik BCS lo oh nung sawah ke jinnya orang ngapainnya kira-kane pengennya apa jin kupa cek dikupate kondon lah itu memuja Ududu memuja seesan kita orang ganggu sirasir ajang ganggu kita budu lagi nyembat jin yang kita nih beli waning lawan ini sejak pengennya apa ya ya sampai anak gogok ya kan liwat di jokugi sok balangan empan hayo ngaldina ngaldina liwat jokugi beli ngamari ya orang kajak kapira setan juga makhluk payen pan bepengennya apa ndas petek cek konol nggak supaya apa saya jangan nggak mau ganggu kamu kamu juga jangan ganggu saya makanya bak kita ke beli bani menengah aja sok-sok kan udah bisa kuluhu benyulorokidul diajak buletnya si ranes apa aja boro karunyulorokidul karun syetan gorong-gorong bedurung tentu menang jip tuh kenapa kalau kalau setan mau bisa saja membunuh siapapun tapi yang mempunyai kekuatan Allah kok yang mempunyai kekuatan Allah maka jangan terlalu mengagumkan kekuatan setan lo kenapa inna keidah syaitan ikana doif seolah-olah saja setan itu menang pada akhirnya setan kalah juga Hai kiai hebat dua pesantren gede anaknya lima kedua gede alim-alim akhirnya kiai ini meninggal dunia lo setan mancing saat nih anak-anak aneh sing lima kamu yang lebih berhak untuk memimpin ponok pesantren kamu kuliahnya di luar negeri ningsing tuh aneh walaupun dia kuliahnya di luar negeri kamu lebih tua Oh akhirnya ribut Hai perangan liga karwadi perangan tukaran membeli tukaran karena tukaran akhirnya wong lima ki meneng ning konokabeta pada bubar Hai bubar sisa siji berhasil enggak iblis waktu itu berhasil enggak berhasil seolah-olah berhasil justru ini adalah awal kekalahan iblis loh kok awal kekalahan Iya loh kenapa karena ini anaknya kiai dibikin oleh iblis itu bertengkar sehingga mau nening majalengka akhirnya sing papat metu sing maja lengka sing menenging majalengka siji yang papat diana kekiai begitu metu sing majalengka enggak mungkin dia bikin diskotik akhirnya plesat sing majalengkan yang dermayu gawe pondok plesat neng-neng cerbon gawe pondok sijin ening kuningan gawe pondok ilmu kang maune aneh sijin majalengka akhirnya tersebar ke tanah jawa kalab iblis ngepak batuk salah yang kekini nah iya jadi inna keidah syaitan doi jangan pernah takut syaitan itu lemah cuman kita nih kalau durung dua kekuatan jangan mau lawan udah diamkan aja kita dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika engkau dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala disitu setan akan minggir dengan sendirinya kenapa karena syaitan paling takut dengan Allah bisa jika dia bukti ini diusir mudun wani beli ngelawan gusti Allah setan ya beli wani kalau nabi-nabi ini berpotil ya makanya kekuatan yang hebat kekuatan yang maha dasyat adalah kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala maka berawal dari yukminuna bil ghaid engkau akan menuju wa yukimunas sholah wa mimma rozaknahum yungfikun waladhina yukminuna bima unzila ilaika wa ma unzila min koblik nanti ketika engkau sudah dekat dengan Allah maka semua kitab bisa kamu pelajari kenapa? karena Allah yang memberikan petunjuk untuk dirimu karena Allah yang akan mengajarkanmu kepada keilmuan wa'alamnahu milladunna ilma engkau akan diberikan kecerdasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka moga mugia isra mi'rajteng dalusabuniki dan dosa tankulaklan panjadengan sami selamat dunia sampai akhirat amin ya rabbal yang sampai nak omong terus-terus sabli-bliyakul maharepan wishan ya jadi dari awal sampai akhir bila huwontan kekirangan atan api kelepatan saking ngungkapan kulak kulak nyewun agunganipun pangapunten sekalian dong hakin ke ayok monggok kulaklan panjadengan sami sarang-sarang nyewun dimatang Allah subhanahu wa ta'ala ala hadihin niyah wa'ala kiliniatin soleha wa'ala hadrati sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa'ala alihi wa sahabihi wa dhuryatihi wa ahli baytihi syai'u lillahi lahumul fatihah syarat aladhin alam ta'alim wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa sallim Allahumna nas'aluka al-guda wa tukaw wal-hafa wal-ghina Allahumma nawwir kulubana binuri al-qur'an ka manawarta al-arda binuri syamsika wa kamarika abadan abada Allahumma bariklana fi rajababah sya'ban wa balighna ramadhan nabi jahi sayyidil burhan innaka ala kulli syai'in qadir wa tubu alina innaka antat tawabur rahim rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina azaban nar subhana rabbika rabbil azzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nabi sirri wa bi barakatil fatihah iya kan amadu iya kan nasta'in ahli nas'urah semangat mohon saya kinggulah korang langkungan nyawan agungan ipun bangabun tan bilail hidayah wa taufiq salamullahi walaikum warahmatullahi wabarakatuh kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak